asli wibu tempatnya alur cerita manhwa terbaru oke bos hari ini saya mau cerita lagi ya seorang prajurit yang terisekai ke kehidupannya di umur yang 10 tahun dan ia mau berjuang untuk mengalahkan musuh dari planet lain alias melawan alien wadidaw ya gak usah basa basidah kita langsung aja ke alur ceritanya yaitu prajurit yang terisekai menjadi seorang jenius mantap jiwa langsunglah kita capcus saat ini dunia sangat kacau karena perang ya dan ada satu orang prajurit yang selamat itu hanya ia yang selamat dalam perang ini semua rekan-rekannya sudah pada modar cuman ia sendirian ini ia menata peribuan manusia yang telah modar dalam perang dan semua manusia itu berjuang sampai titik darah penghabisan karena makhluk ini wadidaw makhluk rasaksa yang bersayap yang menyebut dirinya Ahayuting makhluk dari langit yang tiba-tiba datang dan menyerang para manusia mereka membantai dan melenyapkan keberadaan manusia makhluk ini tidak mengenal ampun ya ini seperti kiamat yang disebabkan oleh makhluk-makhluk ini wadidaw tapi manusia berjuang dan ia berhasil mengalahkan mereka semua tapi yang satu ini masih hidup dan ngoceh gak jelas itu mah makhluk itu mengatakan kalau manusia telah berbuat sia-sia karena Ahayute akan kembali kembali kundulmu naga merah telah membakar kaummu dan penyihir agung telah menyekel pintu masukmu sekarang kau telah tamat ucap si prajurit semua itu sia-sia dunia ini akan ditekan cahaya bintang dan menghilang perjuangan kalian tidak berarti Ahayute akan menelan semuanya wanjir kenapa elu banyak bacot modar sono dan slanks ya malah itu ya malah dipretelin itu kepalanya si Ahayute modar dah itu si raksasa Ahayute gedik banget gue lihat makhluk raksasa ini rasanya pengen dicincang setiap hari wah gue bener-bener ingin ngekil ini monster berkali-kali cocok dan ya kembali lagi ke dalam kesendirian beberapa hari yang lalu dia masih bercanda guru bersama teman-temannya mereka menikmati kebersamaan walaupun terasa singkat soalnya ya kalian semua itu ya teman-teman gue malah pada modar wanjir kenapa kalian semua modar sih tolol banget dah kalian semua pakai ngorbanin diri lagi setidaknya kalau mau modar ya berjuanglah jangan dari beban kematian kayak gini gue jadi beban ini malahan tapi ya udahlah terima kasih kawan-kawan semua aku masih hidup karena perjuangan kalian semua terima kasih kalian semua hei kau sedang apa kemarilah lelah lelah ada yang memanggil ada yang masih hidup dimana 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 dan ternyata yang masih hidup adalah komandan agung adeshan ia seorang wanita super power yang berhasil membawa ribuan prajurit ke jurang kematian wanjir wanita ini bener-bener gak ngotak powernya dalam keadaan ini ia masih bertahan hidup wanjir gila bener ini komandan agung komandan kau masih hidup iya ronan aku masih hidup kau seorang kopral kan aku tidak menyangka kau masih bertahan apa ahli yute sudah mati semua ronan ucap adsen yang memanggil si prajurit bernama ronan mereka sudah mati semua komandan ada satu si tadi yang masih hidup tapi udah gue kincang mendengar itu komandan adsen malah menangis ia menatap ke arah langit yang memerah seolah ia bersyukur atas perjuangan yang panjang yah ronan melihat itu dengan antusias komandan terhebat ternyata juga manusia biasa ia bisa menangis ia pun berterima kasih karena komandan telah membawa naga merah untuk membakar makhluk putih itu berkat komandan manusia selamat yah kita akan kembali lagi ke masyarakat hidup damai tanpa perang ucap adsen agar tetapi ronan sudah terluka parah ia merasa tubuhnya tidak akan bertahan lama ia merasa tubuhnya tidak kuat lagi ia pun meminta sesuatu kepada komandan ia ingin komandan kembali ke kaisaran dan menemui kakaknya yah penyesalan seumur hidup ronan adalah ketika ia tidak bisa membuat kakaknya tersenyum bahagia ia ingin komandan mengabarkan tentang adiknya yang seorang berjuang tangguh tanpa ada kata menyerah ia ingin kakaknya bangga terhadap dirinya akan tetapi tiba-tiba adsen menyuruh ronan untuk cepat lari karena ia harus segera pergi dari sini ronan bingung ada apa emangnya dan ternyata kau terlambat ronan mereka sudah datang lagi dan bum tekanan meningkat drastis sesuatu muncul dari atas ronan panik karena yang muncul adalah ahayute wanjir ini alien malah muncul lagi dan banyak lagi wadidaw ahayutenya banyak banget itu mereka sebenarnya itu makhluk apa sih kenapa mereka malah bermunculan apa pintu segelnya rusak adsen panik ia tidak menyangka semua usahanya sia-sia soalnya adsen ini adalah seorang rengkarnator ia telah rengkarnasi sebanyak tiga kali untuk melawan ahayute dan ini ia gagal lagi ini ketiga kalinya ia gagal ia tidak menyangka bakal muncul lagi ahayute setelah pintu gerbangnya disegel ia merasa frustasi semua usahanya selama ini sia-sia wanjir oi oi komandan teriak ronan kau jangan diam saja lempar aku dengan magicmu akan ku penggal mereka semua mendengar itu adsen kaget dengan tubuh terluka ia masih terus maju di kehidupan sebelumnya ia tidak pernah melihat orang seperti ronan ini aku tidak akan menyerah komandan seperti apapun kondisiku tidak akan aku menyerah ya aku tidak akan menyerah itu adalah jalan ninja ku komandan tidak menyerah selama aku bisa mengayunkan pedangku tidak akan kubiarkan mereka menginjakan bumi ini wah mantap gambar ronan kata-kata itu membuat adsen tergugah ia memang gagal tapi ia masih ingin berjuang ia kemudian memikirkan ide yang lebih baik karena tidak mungkin mengalahkan ahayute sebanyak ini jadi ia mau ronan kembali ke masa lalu ia pun menghampiri ronan dan mengkisnya wajir lagi pernah malah kisan tapi ini bukan kis ini transfer pil regresi komandan adsen memberikan pil regresi kepada ronan ia mau mempercayai masa lalu dan masa depan umat manusia di tangan ronan lakukan sekali lagi dan juga jangan pernah menyerah seperti yang kau katakan tadi waduh apa-apa anda ini karena nunggu kelamaan si ahayute langsung mengeluarkan itu ya mengeluarkan kamehameha dan hancur dah kena kamehameha kayak bom nuklir itu dan ya para manusia pun tamat dan ternyata regresi telah dimulai ronan sadar ia terbangun di padang rumput yang luas ia merasa tidak percaya karena ini desa kelahirannya rumput ini aroma ini dan ya bangunan bangunan ini ini adalah desanya yaitu nimbuten wajir aku benar-benar kembali ke masa lalu ini saat umurku 10 tahun ucap ronan ya ronan benar-benar tidak percaya kembali ke masa lalu komandan atsan mengatakan kebenarannya ya saat ia mentransfer pil regresi ia mengatakan kalau dirinya telah mengulang hidupnya sebanyak 3 kali dan ia hanya seorang penjahit tapi penyihir agung yaitu gurunya si atsan ia memberikan pil regresi yang bisa digunakan sampai 4 kali komandan atsan sudah menggunakannya 3 kali artinya ini yang terakhir ucap ronan sambil senderan di pohon wanjir dah udah kayak orang stres itu mah ia sudah menggunakan 3 kali artinya 1 kali lagi dan regresi ini adalah regresi terakhir dan komandan atsanan mempercayakannya untuk berjuang jangan pernah menyerah selamatkan umat manusia pergilah ke akademi pileon sekolah para jenius berada rekrutlah jenius-jenius sebanyak mungkin dan juga temuilah diriku dan katakan jangan terus-menerus menjadi penjahit aku percayakan umat manusia kepadamu ronan selamatkan kami semua dan akhirnya ia pun sampai disini pedabah ini kuwiti suruh berjuang sendirian tolong ini ini adalah mimpi tolong ini adalah mimpi tolong bangun 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 ucap ronan sambil ngedorin mukanya di pohon wanjir dah kayak orang stres saja dah dia ya dah daripada stres dia harus fokus jika ini memang masa lalu artinya kakaknya masih di rumah buke dah otw pulang ajalah ia mau melihat kakaknya dan ya ronan pun berlari menuju rumahnya ia jadi tidak stres setelah mengingat kakaknya ia tampak senang itu ya karena ia bisa melihat kakaknya lagi mantap agar tetapi di tengah perjalanan menuju rumah ia melihat ada pembulian lah orang itu itu orang gak ada perubahan sama sekali suka jadi pembuli dan lagi kenapa itu orang digantung tanpa tali pasti ada magician ini dan bener itu ada magician yang membantu mereka ngebully itu orang kayaknya itu magician malah terpaksa membully ampun bos ampun gue gak punya duit bos duit gue udah habis buat beli obat ibu gue bos tolong lah bos jangan dirampok lagi gue bos bodo amat dengan ibumu itu bodo amat gue cuman mau duit elu duit bos duit duit mana duitnya gue pengen beli amer ini cepetan dah apa gue gamper raja ente ya dan pak 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 wanzir teman-temannya malah seneng melihat pembulian ini dan si magician disuruh untuk mengangkatnya lebih tinggi lagi tapi si magician gak mau ia takut kalau diangkat lebih tinggi nanti jatuh bakal motor dah itu bocahnya mendengar itu si pembuli malah marah diam saja coek ikuti saja perintahku tolol tolol waduh gaswat ya si magician ini namanya acele ia belajar magic secara otodidak lewat buku grimor karena bakatnya itu ia jadi dimanfaatkan sama pembuli ya soalnya dia kan masih pengecut ya dan tiba-tiba ada tongkat di belakangnya dan tuk waduh malah dipentung kau ini jangan mau disuruh mereka tolol ya tiba-tiba si Ronan datang ya itu ya mencitak acele dengan tongkat sihirnya lepas dan orang yang digantung itu malah jatuh si pembuli marah ya kesel banget sama acele naikkan lagi cucuk bangke lo woy woy gak usah dituruti kenapa kau takut dan dari mana kau belajar magic apa kau mencuri buku grimoire ya enggak lah bos gue baru beli buku grimoire itu dari pedagang keliling dan itu cuman sihir telekinesis hebat bener kau bisa menguasai sihir telekinesis sepertinya kau sangat berbakat dan sepertinya kau bakal jadi magician yang hebat soalnya kau itu jenius bos jarang-jarang yang bisa belajar telekinesis hei tolol kenapa kau mengabaikanku kau mau mati ya ucap si pembuli kesal ya kemudian ia langsung menyerang ronan dengan pedangnya ronan diserang tapi ronan si santai-santai saja ya si pembuli merasa dirinya menang tapi eh gak kena eh gak kena wey menghindar wajir kenapa ente menghindar ya elah gue itu udah melalui hidup dan mati bos bocah kayak lu cuman untuk kumpret biji latu-latuannya belum gede lagi bedabah ente aku tahu ente itu ronan si bayi yang selalu dijaga kakaknya yah kau itu si pemalas beban keluarga aku malah kepingin jadi kakak iparmu soalnya kakakmu itu sangat bahenol diam cok dan crum wajir si pembuli diserang dengan batang kayu sampai telinganya itu potol wadidaw cuman pake kayu langsung potol yah si pembuli kesakitan temannya juga tambah ngeri tuh mereka tidak berani melawan ronan hei tolol kalau berani melihat kakakku kau bakal gue modarin inget itu cok ucap ronan sambil marah marah ronan benar-benar marah dengan para pembuli ini berani-beraninya dia membicarakan kakaknya ketiga teman si pembuli tidak menyangka kalau ronan bakal senekat itu padahal cuman batang kayu tapi bisa memutuskan telinga itu ngeri bro hei bajing tolol kau benar-benar merusak suasana hatiku sekarang untuk memperbaikinya kembali semua yang kalian rampas cepat coek oke 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 siap ronan siap siap kami akan kembalikan semuanya dan ya beberapa saat kemudian pria kurus itu itu ya diberikan duit sama si pembuli dan ia malah jadi bingung soalnya duitnya ini malah kebanyakan ya yang diambil ini gak seberapa tapi ini yang dikasih malah kebanyakan ini gak apa-apa cuk buat ente semuanya dan ya si pria kurus pun seneng banget itu ya ia bisa kembali ke rumah orang tuanya dan membeli obat untuk ibunya dan ya kemudian di satu sisi si asele itu ya itu ya ia malah malu-malu kucing lah kenapa tuh bocah ternyata ia mau minta maaf sama si pria kurus ia minta maaf atas perbuatannya soalnya ia diancam sama si pembuli ia ketakutan tapi sekarang ia mau minta maaf karena telah itu ya menyerang si pria kurus ia benar-benar menyesal atas perbuatannya mendengar itu si pria kurus tidak mempermasalahkannya ia justru senang karena asele berpikir itu salah itu sudah betul jadi ya itu ya asele sebagai cewek yang hebat jadi udahlah gak usah dipikirin dan fokus aja untuk meningkatkan skill sihirnya wadidaw itu luar biasa jadi santai aja bro santai santai dan oke lah bye-bye ya gue mau pulang gue mau beli obat oke bye kemudian Ronan juga mau pamitan tapi ia memberitahu asele kalau ia menyuruh asele menemuinya disini empat hari lagi di malam hari ia ingin asele tepat waktu awas ya kalau kau tidak datang wajir malah diancem dan dan mereka pun berpisah dan Ronan kembali ke rumahnya saat ini Ronan sudah kembali ke rumahnya ia telah menyiapkan bunga untuk kakaknya ya soalnya ia kan sudah puluhan tahun tidak melihat kakaknya tapi ia merasa malu jadi ia mau pergi dulu tapi ia malah dipanggil sama kakaknya itu mau kemana kau Ronan Ronan langsung panik ia teringat saat menjadi prajurit waktu itu ia sangat merindukan kakaknya ya saat itu ia benar-benar merindukan sosok kakaknya itu dan sekarang ia menjadi bocil lagi dan ia menjadi itu ia menjadi rindunya terobati ini dan ini ia berhasil menemui kakaknya kembali ini aku pulang kakak ucap Ronan dan masuk ke rumah aja makan siang dulu ucap kakak Ronan ya kakak Ronan sangat senang dibawain bunga sama Ronan dan ini kakak Ronan namanya Iril dan Iril bingung kenapa Ronan kembali ke rumah cepat banget lagi katanya mau pulang malam ditanya seperti itu Ronan jadi bingung jawabnya kemudian Ronan bertanya ini tahun berapa kak ditanya seperti itu kakaknya jadi khawatir apa Ronan sedang sakit ini kan tahun 1110 di masehi eteran kau ini gimana si Ronan apa kau lupa hal sepenting itu ini kan umum apa kau sedang demam saya coba cek ya saya cek dulu saya cek dulu apa kau bener-bener sedang demam ini sepertinya mas yang isinya ternyata duit semua ini ini duit tabungan iril wadidaw banyak banget satu gentong itu ini kebanyakan kak iril gimana bawahnya ini mah kemudian iril bertanya akademi mana yang kau mau tuju Ronan dan Ronan pun langsung menjawab akademi pileon mendengar itu iril jadi ngelak ya gak ngelak sih tapi benarnya kaget gitu ya kaget banget dia apa-apa anda akademi pileon itu akademi terbaik di muka bumi ini soalnya akademi ini adalah sekolah gabungan diantara berbagai kerajaan di seluruh benua tapi komandan agung atsan menyuruh Ronan untuk datang dan belajar di akademi pileon Ronan tidak tahu ada apa disitu ya soalnya dulu ia tidak pernah sekolah tapi ia tidak menyangka kalau kak iril malah jadi seneng banget mendengar dirinya akan belajar di akademi pileon dan ya sin pun berpindah Ronan menemui seseorang di malam hari dan itu dia itu si penyihir yang kemarin yaitu Asele ia ternyata datang memenuhi permintaan dari Ronan kemudian Ronan meminta Asele untuk menggunakan magic telekinesisnya kepada dirinya angkat aku Asele cobalah dengan magicmu angkat aku yang tinggi Asele sempat ragu tapi ya adahlah dimulai merapal magic dan invisible hand Ronan merasakan sentuhan dari magic Asele dan ia langsung melayang wadidaw bisa setinggi ini hebat bener kau Asele Ronan jadi ingat saat dirinya melawan Ahayute itu ya ia harus diterbangkan oleh para magician untuk bisa menebas si kunyuk monster Ahayute ya sekarang ia memiliki rekan yang sudah siap untuk bertarung ini bagus mengingat magician telekinesis jarang ditemui dan oke Asele tahan sebentar ya ada yang ingin kupastikan Asele bingung apaan dah dan ternyata Ronan memotong mana magic dari Asele itu ya mana magic yang menyelimuti dirinya dan itu mengagetkan Asele wadidaw ternyata mana bisa dipotong Ronan pun jatuh tapi ia berhasil mendarat Asele bertanya kenapa mana magicnya terpotong apa yang Ronan lakukan dah dan jedor elah malah dicidak dah lah gak usah bertanya ribet jawabnya mulai hari ini kita adalah rekan seperjuangan oke mantap tos tolong bawa tas ini langsung dibawa hari ini adalah hari pertama kita untuk bertualang oke siap Asele tujuan kita adalah mendaftar sekolah di akademi pileon wajir akademi pileon Asele sedikit teragu apa benar dirinya akan masuk ke akademi itu itu sekolah kaum elit bro hanya para jenius yang ada disitu dan hanya orang kaya yang ada disitu bos ya Ronan agak kecewan mendengar itu Asele kau itu berbakat kenapa kau takut kau itu punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain jadi jangan bertindak seperti seorang mengetut kau harus bisa merubah sikapmu itu dan jadilah kuat sibdah supaya suatu saat kau tidak menyesal atas perbuatanmu oke soalnya saat kau sendiri kau akan tahu apa itu kesepian ucap Ronan sambil mengenang dirinya yang ditinggal mati rekan-rekannya itu ya pas kemarin dan semangat 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 untuk membuat diri ini menjadi kuat kita harus berburu kita coba untuk mengawali perjalanan ini dengan penuh semangat yaitu dengan berburu oke Asele kita mulai hari ini dan itu dia Asele buruan kita sudah ketemu itu wajir Asele shock berat ini pertama kalinya Asele melihat monster dan itu adalah monster goblin wadidaw goblinnya lagi pada tidur itu ya ini sempurna Asele ayo kita bantai semuanya jangan ragu-ragu Asele kita bantai mereka semua tanpa ampun ucap si Ronan dengan wajah psikopat wancir goblin itu kalau malam tidurnya pula sebuah ngedah mereka itu hidup dengan berkelompok dan mereka itu sangat suka dengan duit emas perhiasan ya mereka sangat suka dengan hal-hal yang bersifat kilau-kilau dan biasanya para goblin itu merampok para pedagang keliling dan ya mereka merampoknya tanpa ampun yang kemudian hasil rampoknya itu akan dijadikan barang pemujaan ya buat ritual gitu ya wandidaw malah buat ritual aneh banget dah si goblin ya hartanya itu cuma jadi pajangan sangat bubazir ini kesempatan emas untuk menguji magic telekinesismu Asele kita akan mencuri perhiasan perhiasan itu semua harta punya goblin itu kita akan kuras habis oke kita gunakan skillmu Asele kemudian Asele bertanya apakah kita akan mengkill mereka ya enggak lah mereka itu terlalu banyak kita cuma perlu hartanya doang cok cok ini gimana sih tadi kan sudah saya katakan gunakan saja magic telekinesismu untuk memindahkan harta-harta goblin ke dalam tas ini mudeng enggak kalau mudeng ayo cepat lakukan Asele yang penting jangan sampai mereka bangun bahaya bisa dimakan kita tapi Asele takut ya gimana ya ini kan pertama kali Asele melakukan hal seperti ini dan lagi disitu banyak sekali ya goblinnya banyak banget ya takut ya tidak punya pengalaman dan ya pronan pun mengatakan ini saatnya bagimu untuk berpengalaman cok ayo kita harus punya pengalaman ya minimal mencuri kayak gini ini adalah pengalaman hidup yang luar biasa Asele wajir mencuri jadi pengalaman hidup wadidaw oke dah langsung kita mulai mencuri Asele oke ya kita langsung menjadi pencuri para goblin itu dan ya beberapa saat kemudian emas-emas mulai terbang dan emas-emas itu ditaruh di dalam tas Ronan Asele kau luar biasa Asele mantap dah kalau kau belum mencoba ya kau akan menjadi pengecut terus makanya sekali mencoba kau akan ketagihan Asele ya keren kan Asele kau akan menjadi magician yang hebat ini Ronan pun berpikir untuk menjadikan Asele anak buahnya yang siap menuruti semua perkataannya wadidaw Ronan bakal memanfaatkan Asele sesuka hati ini wanjir oke Asele sekarang kita langsung pergi mumpung pada masih tidur itu akan tetapi ada dua orang yang sedang berlari mereka mengejar sesuatu hei tolol berhenti di sana teriak dua orang itu wanjir gaswat malah teriak teriak jadi bangun itu goblinnya para goblin itu bangun wadidaw dan mereka melihat perti hata karunnya dan wanjir hilang hartanya kruk 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 alias ada pencuri ada pencuri ada pencuri gitu kira-kira translatenya dan iya para goblin itu pun langsung berkumpul mereka menyadari ada yang mencuri ini dan itu dia ketemu pencurinya pencurinya ada di situ wanjir ketahuan yah para goblin pun langsung menyerang ronan dan asele asele ketakutan ronan langsung bersiap untuk bertarung ia menyuruh asele untuk melindungi tasnya dan ini ya asele tolong pegang tasku biar aku urus dari sini asele dan oke lah ada goblin yang mendekat tolong itu si goblin dan totalnya itu goblinnya ada 30 goblin wanjir banyak banget pedangnya mungkin tidak kuat tapi ini sudah cukup dan begitu goblin melompat sering 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 wanjir apa-apaan dah langsung potol itu goblinnya asele sampai bingung melihat ronan menghancurkan para goblin itu hebat bener dah si ronan ini 6 goblin langsung modar tinggal 24 lagi maju sini kalian semua goblin goblin gue pengen ngekill ini dan ya jiwa prajurit ronan muncul ia telah membangkitkan jiwa prajuritnya untuk ngekill para goblin ini bulan bersinar terang dan para gagak mulai berisik karena mereka menanti kematian para goblin yang dikill sama si ronan ronan bener-bener itu ya menikmati pertempuran ini ini luar biasa bos asele jadi takut sendiri melihat ronan ya ronan bertarung dengan ganas ia mengkill tiga goblin sekali tebas ngericuk dan lagi di saat para goblin mengepung ia malah nyengir ya ia nyengir kayak psikopat dan menghilang dalam sekejap kemudian berhenti dengan menebas goblin yang tersisa dan ia menebas tanpa ragu ayunannya benar-benar seperti kesatria yang telah berlatih selama bertahun-tahun soalnya ini gerombolan goblin dan ya gerombolan goblin ini pun modern semua wadidaw mana mungkin bocah 10 tahun udah bisa ngekill tanpa rasa takut ini di luar nalar ya gitulah pikiran asele hei asele kenapa kau bingung ayo pergi pembelajaran pertama kita telah selesai ayo pulang ucap ronan dan ya beberapa saat kemudian harta goblin sudah masuk tas semua ini lumayan berat ya tangan ronan sampai pegel itu menggendong tas bangga bener tubuh bocil gak guna dah ya tubuh ronan yang masih 10 tahun masih lemah ya fisiknya masih lemah jadi ia malah pegel pegel itu dah tapi ini bener-bener pegel cukup wajar gak nyaman banget dah melihat tampang ronan yang kesakitan asele pun bertanya kenapa ia tidak memulai petualang sekarang saja pergi dari sini dan langsung ke akademi ya ronan pun menjawab belum saatnya cocok ya kemudian ronan menyadari sesuatu ronan merasakan ada pergerakan yang aneh tapi jalan dulu dah dan ternyata emang bener ada seseorang yang membidik ronan dari belakang itu ya dan anak panah meluncur dan itu mengarah ke asele asele sadar ada sesuatu yang berbahaya dan ditangkap anak panahnya sama ronan wajar bahaya ini siapa yang berani-berani itu memanah asele wadidaw asele sampai ketakutan itu ya ia mau di kill sama anak panah bangga bener asele kau diam saja ada yang membutuhi kita kita harus hati-hati dan itu dia orangnya itu hei kalian gak apa-apa kan maaf maaf kami pikir kalian monster gelap soarnya disini wajir itu orang bener-bener nantang malah dikira monster dua orang itu pun tampak sopan dan meminta maaf mereka pun mengampiri ronan dan asele mereka tampak memperhatikan isi tas dari ronan yang isinya emas semua ya kelihatannya mereka senang itu melihat emas yang ada di tas ronan mereka pun minta maaf dan mau menjamu ronan sebagai permintaan maaf karena sudah salah sangka ya banyak bacot kalian berdua kalian tinggal ngaku saja kalau kalian mau merampok kami kan anda salah paham bos tenang 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 kalian berdua tenang saja kita ini cuman pemburu kita sedang berburu bos jadi ya jangan takut lah ya jangan salah paham gitu lah mungkin lebih baik aku perkenalkan diri dulu ya kami ini adalah kalboru wadidaw si pria itu mengucapkan kalboru sambil menyerang ronan dengan pisaunya dan ternyata ronan sudah siap dan langsung menahan pisau dengan menahan tangan si pria itu dan jroom langsung dihajar kaliboro ternyata kalian adalah sampah saus tartar modar kau bocah wah melihat itu asele reflect menggunakan magicnya ya dia langsung menggunakan telekinesis dan menahan pergerakan si kaliboro dan itu rampuk pun jadi kesusahan dalam bergerak woy bangke woy dan dan stress cutting flash waduh skill ini siapa kau sebenarnya dan cerong belum sempat menjawab langsung jadi daging cincang wajir asele shock berat ya bener-bener ketakutan itu soalnya dia baru pertama kali melihat manusia dikil ya dikil sampai jadi daging cincang wajir serem tenang saja asele mereka itu kaliboro itu kelompok bandit yang kejam jadi ya dikil aja dah biar mampus gitu ya dan ya satu pria kaliboronya pun dikil lagi sama ronan waduh tanpa ampun ronan ini hey asele kalau kau membiarkan mereka kau akan diambil organnya dan dijual di pasar gelap ya soalnya mereka juga pedagang organ jadi hati-hati bos dan ini ada sesuatu di kantung harta mereka kita ambil saja kira-kira apa isinya dan waduh malah terbang kandungnya itu kandungnya kenapa malah lari bentar periksa dulu ada apaan dari situ kenapa malah terbang dan ternyata ada sesuatu di kantung itu yang kabur yang kabur itu ternyata burung biru wadidaw burungnya biru dan terbang di atas ronan dan asele itu ya burung itu menatap mereka berdua asele sangat suka dengan burungnya itu imut sekali woy kemudian ronan melihat kalau burung itu kakinya dirantai ya itu rantai penganggu mana rantai itu bisa mengikat pergerakan dan memblokir mana magic apa burung ini termasuk jenis hewan mistik sampai dikasih rantai mistik itu ya wah beruntung sekali bisa menemukan hewan mistik disini hei hei assalamualaikum waduh walaikumsalam wah akhirnya tersambung ini mosi mos mosi mos wanjir asele kaget burungnya malah berbicara woy itu bukan burungnya yang berbicara tapi itu sihir komunikasi jarak jauh ada seseorang yang berbicara dari jauh jadi tenang lah asele tenang tenang maafkan aku aku mengagetkan kalian ya namaku penjaga merpati dari pusat federasi ya pusat penelitian yang meneliti monster monster fantasi aku berterima kasih karena kau telah menyelamatkan burung biru mistik maaf ya sampai kalian ketakutan tenang aja bos kita cuman penduduk desa yang kebetulan diserang sama bandit tapi udah gue kill itu udah banditnya udah gue kill jadi tenang saja bos lah 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 jadi burung itu ditangkep bandit ya tadi ya pantesan gue gak ngerasain mananya wala ternyata ditangkep sama bandit ya oke lah saya berhutang budi kepada anda tuan muda aku harus membalas kebaikan anda dan ya sekalian saja ya tolong bukain rantainya ini sepertinya burung biru itu ya sangat kesusahan karena dia di rantai magic itu ya ada rantai penghalang magicnya minta tolong ya untuk dihancurin oke bos dan slas rantainya langsung pecah ngericuk burungnya sampai kaget dan ya pulang pulang wadidaw malah diusir burung birunya jadi kesem-sem itu ya sama Ronan ya itu ya ia mengakui kalau Ronan itu sangat hebat burung itu pun nungging wajit kenapa malah nungging ini mah aman bos aman burung biru meminta kau untuk mengambil satu helai bulunya sebagai ucapan terima kasih cabut saja bos cabut dan bus selesai dicabut ya burungnya terbang jauh ia langsung pulang tapi Ronan terlihat aneh soalnya burungnya malah ngising wajir burungnya malah nebelek payah dah tangan gue kena tebelek ini cuk cuk bangke bener itu burung kenapa malah nebelek dan ya scene pun berpindang keesokan harinya di pasar kota disitu ada seseorang yang sedang menilai permata biru pria yang menilai permata itu adalah Paman Duon Harbel ya seorang pedagang keliling yang membeli barang-barang antik dari setiap desa sekaligus ia menjual barang-barang juga ia sedang tawar-menawar sama Ronan terkait harta yang ia bawa Ronan tampak senang karena Ronan mau diberi harga yang lumayan dah ya harganya itu 100 ribu koin emas untuk permata ini wajrit mahal banget tapi ya mantap bener dah mantap maul soalnya tadi ia malah ditawar 10 ribu koin emas ya gue mah gak mau ditipu cuk-cuk itu pedagang penipu itu tapi berkat anda Paman Duon semua perjuangan kami terbayarkan ya ucap Ronan senang kemudian Ronan bertanya apa bos Duon bisa menilai barang ini ini benda aneh banget soalnya semalam Ronan baru mendapatkannya Paman Duon menilai itu dan itu merupakan telur burung mistik mana powernya sangat halus dan ya kita flashback dulu ya flashback tadi malam ternyata burung yang itu ya yang nebelek di tangan Ronan itu bukan tembelek cuk itu telur ternyata tapi waktu itu Ronan menganggapnya ini adalah tembelek ya ia langsung melemparnya dan kena batu tapi yang hancur malah batunya wadidaw Ronan dan asalnya jadi ngelat ini malah batunya yang hancur wadidaw ini hitam kuat banget dah jadi Ronan langsung membawanya ya kemudian kembali lagi ke Paman Duon Paman Duon tidak bisa menaksir harga benda mistik ini ia tidak tahu harganya yang jelas ini benda langka sebaiknya Ronan menyimpannya saja jangan dijual tapi warna telur ini sangat mirip dengan sesuatu benda wah mendengar itu Ronan jadi bersemangat kira-kira mirip apa bos akan tetapi benda yang mirip itu adalah tembelek kuda wadidaw malah kotoran kuda aneh bengedah pedebah banget ente Paman malah dikira tembelek kuda yah malah merosak image ini mah soalnya malah dikatain temblek kuda wajir maaf ya bos maaf saya tidak tahu ini disimpan saja disimpan sebaiknya kau ke toko mistik mungkin mereka tahu yah dan siap ya siap 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 kemudian Rona bertanya lagi apa paman duon punya buku panduan mendaftar ke akademi pileon kami berdua mau mendaftar ke sono oh kau mau mendaftar ke akademi pileon yah kalau info tentang pileon yah kau tanya saja kepada anakku anakku juga mau mendaftar ke akademi pileon sebaiknya tanya-tanya saja sama dia dan itu dia orangnya itu itu anakku satu-satunya namanya adalah Maria mendengar nama Maria Ronan jadi inget yah ia inget temannya Maria Saint yah ketika dia menjadi seorang prajurit Maria adalah temannya kemudian paman duon memanggil Maria yah ia memanggil Maria supaya ia menjelaskan terkait dengan pendaftaran di akademi pileon kau bisa memandu mereka kan Maria tolonglah mereka berdua ini mereka pemuda yang buta huruf wajir aku bukan pemandu ayah ucap Maria marah-marah wajir bantu orang lah masa elu gak mau bantu jangan jodes neng maaf ya bos tuh bocah malah gak punya sotan santun yah aman bos aman ucap Asele kemudian Asele melihat Ronan menghampiri Maria ia pun berhadapan dengan Maria dan ia bertanya apakah Maria yang memiliki nama tengah Saint wajir emang iya kenapa kau tahu ucap Maria yah aku tahu tapi Maria yang kukenal itu cowok tapi ini malah cewek dan namanya sama Maria Saint aku mau tanya lagi apa apa kau punya pentit waduh malah pentit wajir entenanya apa anda Maria sampai shock berat ditanya pentit apa mungkin pak duon punya putra lain kayaknya enggak deh katanya tadi anak satu-satunya dan ternyata pak pak wadidaw ditampar si ronan ya iyalah ditampar masa sama cewek ditanya pentigit ya setelah ditampar ronan yakin betul kalau tamparan ini memang Maria Saint temannya itu orang yang sama dan ya kita flashback dulu ya ronan sedang makan makan dan minum minum sampai akhirnya maria marah karena ronan selalu tanya pentit pentitmu gede apa kecil bro ya elah mendengar itu ya maria langsung marah dan menghajar ronan dengan tamparan maut ya tapi setelah pertengaran kecil maria mudar ya maria tidak bisa bertahan melawan ahayute dan ia mudar dalam peperangan wanzir ia malah mudar duluan jadi ronan belum tahu jawaban terkait itu ya maria ini sebenarnya pentitnya itu kecil apa besar gitu ya wanzir malah penasaran dan sekarang ronan jadi tahu ternyata ente cewek ya saya kira ente itu pria wanzir bangke bener pantesan dah gak punya pentit gue emang cewek tulen cuk cuk sini lu gue hajar lagi nih berhenti 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 gue cuman nanya ucap ronan sambil ngejitak wanzir sampai benjol itu ngejitaknya wadidaw kurang asem bener ente rasakan ini sundulan maut gue itu cewek tulen tolol bodo amat gue mana tahu ya dilihat juga kelihatan coek coek ya akhirnya mereka bertengkar ya mereka bertengkar seperti anak kecil itu ya guling-guling di tanah wanzir paman duon dan asele pun melerai mereka dada dan ya beberapa saat kemudian asele jadi bingung ini maria baik-baik saja ronan juga baik-baik saja asele yang malah tidak baik-baik saja soalnya kenapa mereka malah jadi akur panjir malah membahas senjata perasaan tadi mereka bertengkar malah akur kembali wadidaw hey ronan kau dapat pedang ini dari mana ini black iron pedang ini sedang dicari banyak kesatria cuk kau dapat dari mana ini soalnya kekuatan dan daya tahannya sangat kuat daripada baja biasa ini lebih kuat cuk pedang ini baru gue dapetin dari malam bro hasil ngebantai dua orang bandit gue gak tahu jenis-jenis pedang jadi ya gue ambil aja mumpung keren gitu ya kemudian maria menjelaskan kalau tongkat sihir ini sangat cocok untuk asele maria bertanya jenis sihir apa yang dikuasai oleh asele dengan malu-malu asele menjawab telekinesis wanjir telekinesis itu sihir yang sangat-sangat langka kau bisa langsung diterima di akademi pileon bisa dapat bayar siswa bro ya kemudian kau ronan kau punya teknik apa untuk lulus di ujian pileon kau harus memiliki teknik untuk ujian praktiknya di ujian itu kau harus menunjukkan teknikmu supaya para pengawas tertarik dengan skillmu itu sangat penting bro bagi seseorang yang mau masuk akademi pileon aku jago dalam berpedang itu sudah cukup kan ucap ronan wadidaw ya enggak cukup lah bos enggak cuman pandai dalam berpedang tapi kau juga harus menguasai mana power waduh apa anda mana power gue enggak pernah belajar mana power cok wadir dimana siente mana power itu dasar dari segara dasar untuk seorang swordmaster ya mana power itu sangat penting bos kalau kau belum menguasai mana power ya gimana mau mendaftar akademi pileon ditolak itu mah tapi gue mahir menggunakan aura bos bukannya itu sama jawab ronan wadidaw ente sekolah dimana sih aura sama mana power itu beda jauh dan yah mahir menggunakan aura bukan berarti mahir menggunakan mana mana sama aura itu beda banget cuk kau harus bisa membedakannya dan yah kemudian maria mengambil pedang ia mau menunjukkan apa itu mana power dan apa itu aura mending dicontohin langsung dah tapi yah ini merepotkan sekali gue males banget dah ucap ronan jangan banyak bacocok jadi kita latih tanding saja biar kau paham udah ikutin gue aja perintah maria oke oke dan oke lah penjelasan dulu mana power adalah kekuatan alam yang diserap ke tubuh manusia untuk digunakan menjadi sebuah skill dan itu seseorang harus merasakan mana power dari luar dan mengaktifkannya dengan tubuhnya kalau aura itu beda aura itu adalah kekuatan tubuh dari seseorang tapi kekuatan tubuh itu harus dilatih dengan keras yah hanya kerja keras lah yang dapat membuka aura dalam tubuh tapi karena aura adalah kekuatan tubuh jadi itu sangat terbatas tidak seperti mana yang kau hanya perlu merasakannya di alam dan menyerapnya dalam tubuhmu itu sangat efektif bro dan orang-orang yang ada di akademi pileon mereka semua menggunakan mana power ada juga sih yang menggunakan aura tapi aura adalah bagian dari dimensi mana power kamu dengar dijelaskan seperti itu Ronan malah jadi stres apa anda gue bingung banget tapi apa cuma dengan aura aku bisa masuk pileon tanya Ronan yah jangan mimpi bro di pileon ada banyak orang yang hebat jadi ngapain menerima orang yang gak guna kayak ente tapi beda cerita kalau kau bisa menguasai mana sensei dan membuka aura wah kekuatanmu pasti sangat meningkat drastis bo kau akan menjadi master pedang yang ditakuti itu soalnya kau telah menguasai dua hal mana power dan aura power mantap itu soalnya pengguna aura yang mengaktifkan mana power itu jarang terjadi bos jarang ada yang bisa melakukan itu ente gak bisa bos ya gak bisa lah gue bisanya merasakan mana power cok ngapain juga capek-capek mempelajari aura wadidaw dan ya akhirnya Ronan pun jadi paham kenapa dulu saat perang iya kekuatannya terbatas soalnya dia tidak bisa merasakan mana power dia hanya mengadalkan aura waduh ternyata itu jawabannya dan oke biar cepat paham kita langsung latih tanding maka ayo kita langsung boom tiba-tiba maria berlopat dengan cepat wanjir sangat cepat cok maria langsung menggunakan mana powernya untuk mendorong dirinya wanjir Ronan kaget ia langsung menahan serangan maria tapi ada yang aneh ya tapi Ronan tidak tahu anehnya dimana wanjir ini apa-apa anda kenapa kuat banget Ronan menahan serangan maria dengan mudah dan ia membalikan serangan maria Ronan merasa takjub sama maria ya ia sangat fokus menyerang satu titik apalagi teknik yang ia gunakan berbeda sekali dengan kehidupan sebelumnya kemudian maria menyerang kembali tapi kali ini maria menggunakan mana power ia menyelimuti mana powernya di dalam pedang Ronan menahan serangan itu ketika mendapatkan serangan itu Ronan jadi tahu jika ia tidak menguasai mana power pasti orang-orang yang ada di pileon bakal mentertawakannya waduh gawat ini mah ya sepertinya ia harus belajar mana power akan tetapi tubuh gue memang gak bisa merespon mana power cocok gue cuma punya teknik dan kekuatan fisik melihat itu maria jadi kaget ya ia menyerang dengan mana power tapi Ronan tidak terdesak malahan dirinya yang terdesak waduh maria jadi bingung ini mah dan maria tertekan dan Yahya pun terlempar dan Ronan bersiap kembali untuk menebas dan so teruat wajir maria langsung mundur ia tidak menyangka serangan ronan begitu berat dan terarah sepertinya teknik pedang yang digunakan lebih unggul daripada maria walau aku kira mana power seperti apa ternyata cuma jadi cepat doang manjir kau harus berlatih lagi menggunakan pedang itu dan lagi kau terlalu dini untuk menjadi guruku ucap Ronan manjir woy kalau mau masuk ke pilion emang harus belajar mana power woy ucap maya dan tiba-tiba piar waduh pedang yang dipinjem malah hancur wajir maria bener-bener kaget hei pedangnya sudah hancur kau haruskan dirugi ya itu pedang gue cok mahal harganya wadidaw malah disuruhkan dirugi kemudian maria didekati asele dan ia terlihat sangat senang dengan pertarungan yang menakjubkan ya pertarungan maria dan Ronan sangat hebat sekali maria sampai bingung dengan ini cewek ya malahan berbinar-binar wajir apa-apa anda ini si asele dan ya maria ditinggal sendirian ia masih bingung dengan dua orang ini ini di luar ekspetasinya dan dan sin berpindah keesokan harinya maria sudah mau pergi tapi sebelum pergi maria memberikan Ronan dan asele buku untuk masuk ke akademi pileon ini buku kisi-kisi teori dasar masuk ke pileon jadi pelajari jangan sampai ente gagal masuk pileon kalau asele pasti masuk dan dapat beasiswa tapi Ronan pasti tolol ya masih tolol dalam hal teori jadi belajar ya cok-cok ente harus belajar wanzir kau meledeku ya mau duel lagi cok wadidaw gue mau pergi cok-cok dan ya oke bos bye-bye saya mau ikut bokap dulu untuk berdagang keliling oh ya ada yang lupa untuk pendaftaran di pileon akan dimulai bulan depan kita ketemu disana ya bos bulan depan belajar yang giat ya Ronan aku menunggumu di akademi gue ini jenius bro harusnya ente yang belajar giat wanzir marang ledek oke bye-bye bukunya jangan lupa dibaca jangan dijual nanti dibalikin woy wadidaw padahal gue udah niat untuk digilohin ucap Ronan oke asini kita pulang kita harus belajar dan ya sin pun berpindah di rumah Ronan iril kaget dengan Ronan karena makannya banyak buang ini udah habis lima piring tapi masih mau makan lagi wadidaw beras di rumah habis bro lagi mahal ini beras setelah makan malam Ronan berlatih pedang dan ya ia pun berlatih dengan mengkill monster-monster yang ada di hutan ya monster yang ada di dekat desa dikill semualah dibantai itu sama Ronan sampai punah dah wanzir ngericok dan tibalah bagian paling penting ya bukan paling penting sih tapi paling sulit bagi Ronan yaitu belajar ya daripada belajar lebih baik mengayunkan pedang bener-bener susah banget cuk hal yang paling susah itu adalah belajar bagi Ronan wanzir stres dan Ronan ini mah dan buke sin pun dipercepat satu bulan kemudian ini kota White Tower ibu kota dari kerajaan Bolan disitu ada Acele ia tampak takjub melihat kotanya karena disitu ada Akademi Pileon yang sangat besar wah Acele sangat senang melihat Pileon dari jauh ini tampak luar biasa kemudian ada seseorang yang datang Acele bingung dengan orang tersebut karena yang datang adalah si Ronan ya Ronan pun minta maaf karena ia datang terlambat tapi Acele malah dicitak wajir malah dicitak gimana dah Acele jadi bingung dengan orang ini ya soalnya Ronan malah kesal ini ya iya kan dari desa yang sama ya kenapa dirinya ditinggal malah berangkat sendiri wajir dan ya dah lah daripada jengkel ayo cepat ke akademi kita perlu mendaftar aku juga kepengen lihat orang terkuat di akademi ini yaitu Selvan ya orang ini adalah swordmaster terkuat di kerajaan Balon kira-kira dia seumuran dengan gue apa yang terjadi ya apa dia bener-bener ada di akademi Pileon oke lah kita nanti ketemu sama dia kemudian kemudian asele mengatakan kalau burung biru yang kemarin kan ada di kota white tower apa kita temui saja dulu ya wah bener juga ente apa bulu ini bisa menjadi penunjuk arah soalnya ibu kota itu luas kita gak tahu lokasi si burung biru itu dan hehehe malah burungnya bergerak ke atas bulunya ini menunjukkan ke tower paling tinggi itu wajir gimana masuknya kemudian scene berpindah di dalam tower itu si burung sedang hinggap di masternya dan ini dia master si burung biru dia seorang bismen singa namanya adalah Faren Vanser seorang profesor ilmu hewan wah kayaknya orang ini cinta damai kemudian profesor Faren mau membuka jendela biar ada angin masuk itu ya tapi pas membuka jendela ada ronan yang muncul wajir kutu kumpret ngapain ente disitu pergi sana hus 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 anda ini bicara apa tolong jangan berteriak kupingku cenat cenut ini tolong ampuni kami tolong jangan ambil marpes tolong tolong ya ucap si profesor hei hei burung itu yang meninggalkan bulu ini bos wah melihat itu profesor Faren jadi tahu kalau dua orang ini adalah sang penyelamat mereka yang menyelamatkan marpes dari tangan maling waduh ternyata salah paham tak kira maling oke oke silahkan duduk bos silahkan duduk gue tadi takut sekali gue kira mau dirampok dah dan iya bos saya juga minta maaf ya soalnya tadi kalau mau lewat tangga kelamaan mending lompat lewat jendela langsung sampai wajir dan ini bos ini yang membuat aku bisa sampai ke jendela ini dah orangnya ini ini lepasin ronan bukannya kau yang minta aku untuk menggunakan telekinesis kesini wajir ya melihat itu profesor Faren jadi senyum senyum sendiri bocah memang penuh semangat ya wah bener-bener dah masa muda kemudian ronan mau bertanya sesuatu ini terkait telur yang dikeluarkan sama si burung biru ya burung biru itu dipanggil dengan nama marpes ini telur yang dikeluarkan oleh marpes bapak singa apa kau tahu ini telur apa oh ini adalah dream egg ini luar biasa soalnya burung mistik si marpes ini bertelur sekali seumur hidup dan ia bertelurnya adalah dream egg telur ini sangat unik soalnya telur ini menyerap mana di sekitarnya dan ia akan menetas jika mananya sudah tercukupi contohnya si phoenix yang mana telur dream egg ini menyerap mana api atau monster buaya jika telur ini menyerap mana dari rawa-rawa dan lain-lain bentuknya ia menyesuaikan dengan mana yang ia serap dan sekarang mana di dalam telur ini sangat bergejolak soalnya mananya sangat kompleks jadi telurnya sedang menyerap secara perlahan jenis mananya terlalu banyak jadi komplek banget mana yang ada di dalam telur ini mungkin akan lama untuk menatasnya ini mah waduh ternyata telurnya OP bener ya ini ya ronan baru tau kehidupan sebelumnya ia belum pernah menemui hewan mistik seperti ini kemudian pak varen meminta ronan untuk memelihara telur ini sampai menetas dan oke bos gak apa-apa si gue tetaskan hei burung marpes kau ini nakal bener ya malah bertelur di orang yang menyelamatkanmu aku kira kau akan bertelur di sini di mastermu nah malah di orang lain wadidaw ucap pak varen oke sudah kelar gue mau cabut bos gue mau ikut ujian pileon soalnya eh bentar ada yang mau gue kasih ini ya sini bentar dulu gue ambil dulu dan ini aku akan membantumu untuk menetaskan telur dreamnya oke ya ini barangnya dan ya terima kasih bos sudah itu sudah membantuku dan oke ya bye bye dan ya simbun berpindah di akademi pileon ujian praktek sudah dimulai dan para pendaftar mulai melakukan ujian praktek mereka dipanggil satu persatu yang dipanggil akan langsung diuji di ruangan penguji dan disitu ada Ronan ya ia sudah bosan menunggu wajir sudah kelamaan ia menunggu ini dan ia ditemani Maria wah ternyata Maria sudah disitu ya hai Ronan kenapa pakaianmu tidak ganti-ganti dari kemarin perasaan kok menggunakan pakaian itu terus dah ini ujian penting kayak gue putih bersih mengkilap cerah cok ucap Maria gue belum beli baju nunggu diskon di shopee tapi belum diskon diskon cok apalagi tiktok itu mau ditutup tiktok shopnya jadi gue belum beli cok cok wajir malahan bahas tiktok segala nomor 113 silahkan masuk nomor 113 silahkan woy nomor 113 ucap seseorang yang memanggil nomor 113 ternyata nomor itu nomor Ronan dia pun langsung berdiri dan masuk ke ruangan ujian semoga para penguji tidak mengusir ente ronan gara-gara bau keringat bener-bener gue udah mandi ini bangga bener ente oke lah sekarang sudah di dalam ruangan ujian praktek itu ya ada lima penguji disitu lima orang ini adalah penguji akademi pileon yang sudah terkenal dan itu ya ronan mengenal dua orang yang ada disitu yang di tengah itu ada pak jenggot putih namanya itu adalah ark med krafa ketir ia yang dulu membantuku saat perang ternyata ia adalah kepala sekolah disini dan itu tante tante itu itu tante tante yang gak ngotak bornya walaupun kalah sama komandan adsen tapi si tante tante itu sangat ngericuk gue harus menghindarinya dan namanya adalah Noby Rose ya ia adalah seorang legenda swordsman di kerajaan balon salam hormat namaku ronan senang bertemu dengan kalian oke ronan senang bertemu denganmu aku krafa kepala sekolah pileon sekarang teknik apa yang akan kau gunakan silahkan tunjukkan dengan menebas boneka jerami itu ya itu boneka jerami yang telah dikasih mana power jadi itu jeraminya sangat kuat bos silahkan digunakan oke bos siap tapi cuman menebas saja bos teknik yang akan aku gunakan cuman menebas apa tidak apa apa ya tidak apa apa silahkan kemudian ada dua guru yang itu ya yang ronan tidak kenal dia malah meremehkan ronan mereka merasa si ronan itu tolong ya orang desa mana yang mau menebas tekniknya cuman menebas wanjir emang mau memanen padi ditebas wadidaw dan ini ya boneka jeraminya ini ya udah dikasih mana power itu pertahanannya jadi kuat jadi hanya orang yang memiliki mana power yang bisa mengelukai boneka ini waduh ronan belum menguasai mana power lagi wah mungkin pedangnya bakalan patah itu ya ya itu kan boneka sihir pertahanan mutlak ya kayaknya aneh banget cuman ditebas sama ronan manjir malah dua guru itu klemes wadidaw pak krafan yang dari tadi melihat ronan ia merasa aneh dengan pergerakan ronan waduh ada apa dah apalagi kuda-kudanya itu ya pak krafan pun melihat sesuatu dengan mata batinnya wah ronan ini memang monster dah mana ada bocah 10 tahun yang punya aura segede ini dan sling ditebas wah nobiros kaget ia tidak menyangka bakal melihat teknik pedang aura seperti itu ronan si santai-santai saja ia pun mengatakan sudah saya tebas pak guru cuman itu saja yang dapat saya tunjukkan wanjir dua guru klemes itu tampak kecewa cuman satu tebasan ya 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 boleh-boleh aja sih tapi ya masa cuman begini ucap si dua guru itu meremehkan tapi si jenggot kuning melihat pak krafa ya pak krafa malah shock berat waduh pak krafa kenapa keringet tanda dan melihat ronan dengan tatapan yang serius kemudian tante nobiros gak terima ia malah menyerang ronan dan ia mau memenggal ronan wancir bahaya tapi ronan santai-santai saja itu ya bangke bener seharusnya kami yang mengujimu kenapa bocah 10 tahun yang malah menguji para penguji dari mana kau belajar teknik aura itu maaf bu guru saya gak paham ucapan anda ya tolong santai dulu santai-santai santai sekarang aku tanya ada berapa tebasan yang kau lihat saat aku menyerang mu ada tiga tebasan bu guru ditambah ke arahku jadi empat tebasan wancir ini bocah bisa melihat tebasanku ucap si nobiros hei bocah sobok kalau kau bisa melihatku artinya aku juga bisa melihatmu menebas dengan gaya sombongmu itu dan menyelesaikannya dengan satu tebasan apakah kau sengaja berlagak sombong seperti itu kau pikir kami bodoh hanya pria jenggot itu yang bodoh dan juga orang-orang banyak bacot itu wancir penguji yang lainnya malah dicaci jadi aku tanya sekali lagi apakah kau sengaja menguji para penguji wadidaw ditanya seperti itu Ronan gak berani ngomong ia memang dengan sengaja melakukan teknik itu tapi ia gak berani sama tante-tante garang ini waduh menakutkan coy ya dah lah bocah emang bocah yang jelas kau harus datang ke tempatku aku akan mengajarimu langsung cara yang benar menggunakan pedang dasar generasi micin udah bisa satu jurus aja pakai gaya-gayaan flexing lagi wansir dan ya kemudian nona nobiros pun duduk pak kepala sekolah jadi takut sendiri sama si itu si nobiros kemudian giliran pak krafa ia bertanya kenapa ronan mau belajar di pileon ya ditanya seperti itu ronan teringat dengan komandan adesan ya saat perang ia telah kehilangan semua teman-temannya dan itu membuat dirinya sadar kalau sekarang ia tidak mau hal tersebut terjadi lagi jadi ronan pun menjawab aku mau masuk pileon agar aku tidak punya penyesalan lah jawaban apa itu pak krafa jadi bingung ini bocah aneh banget dah dan ya selesai ujian praktek ya ronan pun pergi dari ruangan penguci kemudian pak jengut kuning bingung ia penasaran sebenarnya apa yang dilakukan tuh bocah sampai-sampai pak krafa dan nona nobiros tertarik dengan bocah itu pak krafa pun menjawab kalau ia telah menemukan mulut yang memiliki bakat waduh hanya itu bakatnya cuman tebasan doang kenapa malah pak krafa tertarik dan ternyata tebasan di boneka itu benar-benar melukai si boneka tebasannya sangat dalam padahal itu boneka yang mana powernya sangat kuat dan ya itu benar-benar gak ngotak cuk-cuk malahan ya kepala bonekanya malah potol wajir itu boneka dengan pertahanan mana magic yang overpower tapi kenapa malah potol itu bocah ngapain dah ya kedua guru klemas itu pun malah jadi kaget dan oke kita kembali ke Ronan ia sedang menatap pintu ruang penguji ia masih kepikiran dengan tante nobiros ia memang guanas banget dah sepertinya ia memang harus lebih kuat lagi soalnya itu tante-tante auranya mengerikan sekali gue gak sanggup menatapnya tadi tapi itu bagian menariknya dari belajar kalau mau belajar emang harus sama yang kuat ya mantap dah semoga ia diterima di akademi pileon oke gue bakal bersemangat ini dan ya kemudian dilanjutkan dengan ujian tertulis mantap Ronan mengerjakannya dengan sangat serius dan ya beberapa saat kemudian wajir itu Ronan kenapa jadi stres ternyata ia sangat stres karena ujian tertulis sangat susah banget dah pedebah kemudian Maria dan Aseli juga bingung bukannya Maria sudah mengasih kisi-kisi untuk Ronan belajar tapi kata Aseli Ronan memang belajar tapi cuma satu buku doang wajir yang dipelajari Ronan cuma satu buku ya buku-buku yang lain tidak disentuh sama sekali wadidaw ente emang tolol waduh bonsah ini tolol buang dah gue udah repot-repot ngasih buku malah yang dibaca cuman satu waduh yadahlah pasar ajalah bos kau harus bersemangat Ronan paling tidak kau bisa melihat kami menjadi murid di akademi pileon wajir malah diletek kemudian cahaya magic muncul itu pengumumannya sudah dimulai itu ya dan itu ya muncul papan sihir yang tertulis nama-nama murid yang lulus seleksi Maria dan Aseli mulai melihatnya dan Aseli lulus ia lulus dengan predikat ujian praktek peringkat 12 dan ujian teori peringkat 1 wadidaw hebat banget Aseli kemudian Maria ia juga lulus dengan predikat peringkat praktek 9 dan teori 9 wah Maria dan Aseli mereka kaget ya mereka ngelak soalnya mereka lulus huri lulus coy lulus akhirnya kita menjadi murid pileon mantap dah Aseli Aseli kau hebat sekali ujian teorimu ada di peringkat 1 kau memang jenius Aseli aku tidak menyangka kau bakal sebentar itu Aseli hey Ronan apa kau melihat dirimu di papan puman itu wanjir Ronan jadi stress soalnya tidak ada nama Ronan tidak ada di papan puman itu waduh maaf dah ente gagal Ronan wadidaw wah si Ronan ini sampai kena mental ya kayaknya modar lebih baik ya biar diulangi lagi waktunya ya modar aja dah hey tenang lah tenang jangan malas kena mental Ronan kau harus bersemangat weh Ronan sadar sadar weh Ronan sadar dan tiba-tiba ada fireball yang ditembakkan dan tuar papannya dihancurin tembakan meriam ujian masuk telah diluncurkan sabutlah yang terhormat dari setiap jurusan dan ya muncul glory poenix burung kehormatan bagi murid yang terbaik dari setiap jurusan dan pun burung puniknya menembakkan api dan itu mengarah ke Ronan dan tuar meledak sambutan terhormat jurusan material art Ronan praktek nomor satu teori nomor 5712 wajir peringkat teorinya 5712 waduh peringkat itu adalah peringkat yang nomor terakhir wajir lah malah dapet ginian keren Ronan kau dapet sambutan kehormatan wah mantap walaupun ujian teorinya yang paling terakhir tapi kau nomor satu dalam material art dan sekarang kau adalah siswa kehormatan Ronan ini luar biasa sekali walau aku memang jenius pedang ternyata ya waduh ucap Ronan menyombongkan diri mantap lihat ini seorang jenius Ronan hurian agar tetapi ternyata hal tersebut tidak disukai oleh seseorang dan seseorang itu sangat kesal ya aura kesalnya menghampiri Ronan wajir itu orang yang muncul ya ia malah marah besar ternyata orang itu adalah siluven wajir dia adalah sword master ya dia seangkatan ternyata sama Ronan wadidaw bahaya ini ini bocah maniak pedang dia bakal ngamuk ini sama Ronan dan ya dia tidak jadi ngamuk soalnya bersambung wadidaw malah bersambung oke ya kawan-kawan semuanya terima kasih sudah menonton Ronan ya Ronan sang sejenius pedang yang terisekai di masa lalu oke ya kawan-kawan semuanya kalau anda suka silahkan like kalau anda tidak suka silahkan subscribe kalau anda suka sekali silahkan komen wadidaw oke ya terima kasih salam cu puc puc Terima kasih.